Hai gengs, para peneliti dunia tak pernah henti mengungkap fakta sejarah peradaban ribuan tahun silam. Dengan membongkar makam mumi di berbagai penjuru dunia, para ilmuwan pun sempat dibuat terkejut dengan yang mereka temukan. Mulai dari mumi terikat, mumi lidah emas, suara mumi, hingga kutukan fir'aun. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Sebuah penemuan mumi pernah menggemparkan para ilmuwan. Gimana enggak? Para peneliti dari Universitas Nasional San Marcos pernah menemukan sebuah mumi dalam kondisi terikat. Mumi yang terikat ini diperkirakan berusia antara 800 hingga 1.200 tahun. Mumi ini sendiri ditemukan di situs arkeologi Kahamarquia yang terletak tidak jauh dari ibu kota Peru. Uniknya, mumi tersebut ditemukan dalam kondisi seluruh badannya terikat. Penemuan ini mengungkap fakta seram pada masa prahispanik sebelum kebangkitan peradaban Inca pada abad ke-15. Selain itu, penemuan mengejutkan lainnya adalah keberadaan Moluska laut yang ditemukan di luar makam. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Moluska tersebut mungkin telah digunakan sebagai persembahan yang dibawa oleh para pemuja atau keturunan dari orang yang dimakamkan. Suara Mumi Penemuan mumi dan fakta-fakta tentang mumi kuno memang selalu menjadi perdebatan oleh para warga net nih gengs. Namun dengan kemajuan teknologi, kita dapat mengungkap fakta-fakta menarik tentang kehidupan di masa lalu. Teknologi terkini memungkinkan kita untuk mengagumi kecantikan wanita dari ribuan tahun yang lalu dan bahkan mendengarkan suara mereka sebelum mereka dimumifikasi. Dalam sebuah pencapaian yang menakjubkan, ilmuwan dari University of London berhasil merekonstruksi suara Nesiamun, seorang pendeta Mesir kuno yang dikenal karena kecintaannya pada nyanyian dan doa selama hidupnya. Dengan menggunakan model saluran suara 3D dan pemindaian canggih, mereka telah berhasil memperdengarkan suara Nesiamun yang mengeluarkan bunyi A dan E, serta dua kata yang terdengar seperti dash dan bat. Teknologi ini membuka kemungkinan bahwa di masa depan kita mungkin dapat mendengar lebih banyak kata dan suara yang dihasilkan oleh mumi-mumi kuno lainnya. Kutukan Fir'aun Pada 16 Februari 1923, sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh arkeolog Inggris Howard Carter dan dibiayai oleh Lord Conorren membuka ruang pemakaman yang disaygel dari Fir'aun dinasti ke-18 yang dimiliki oleh Raja Tutan Hamon. Beberapa bulan kemudian, Lord Hanoverne meninggal dunia karena gigitan nyamuk yang terinfeksi. Tak lama kemudian, satu per satu orang yang terlibat dalam pembukaan makam Raja Tut juga meninggal dunia dengan berbagai penyebab. Namun, apakah kutukan Fir'aun itu nyata? Setelah dilakukan penelitian nih, gengs, teks kutukan di makam ternyata merupakan peringatan bagi para penyusup agar tidak merusak atau merampok tempat peristirahatan mumi. Penjelasan logis mengenai anggota ekspedisi yang meninggal dunia adalah bahwa mungkin saja, makam Raja Tut mengandung jamur, spora, atau racun lain yang bisa menginfeksi siapapun jika tidak menggunakan pelindung diri saat membuka makam berusia ribuan tahun tersebut. Mumi Ratutie Ratutie adalah istri dari Raja Fir'aun Amenhotep III yang merupakan nenek dari Tutan Hamon. Ia begitu banyak dibicarakan dari semasa ia hidup hingga meninggal dunia. Dan yang tak kalah menjadi perbincangan adalah penemuan mumi yang berusia sekitar 3.400 tahun ini ditemukan dalam kondisi yang sangat baik. Mumi kuno tersebut ditemukan oleh beberapa tim arkeolog yang menebak jika itu adalah mumi dari Ratutie. Mumi tersebut lengkap dengan rambut tebalnya masih terjaga di dalam peti matinya. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu tentang bagaimana penampilannya semasa hidupnya. Seperti aksi seorang YouTuber yang merekonstruksi wajah Ratutie menggunakan aplikasi Photoshop. Dengan detail yang luar biasa, wajah ratu ini tampak begitu cantik setelah proses rekonstruksi membuat banyak orang terpesona. Tim ilmuwan dari Polandia telah membuat temuan yang mengejutkan dunia arkeologi nih gengs. Pasalnya, mereka telah berhasil mengidentifikasi mumi pertama di dunia yang ternyata adalah seorang wanita hamil. Hal ini terungkap setelah penemuan kaki kecil di dalam perut mumi tersebut. Awalnya, mumi ini diakini sebagai seorang pendeta karena beberapa ciri khas yang ditemukan. Namun setelah dilakukan pemindaian 3D, terlihat dengan jelas bahwa mumi memiliki rambut panjang keriting serta payudara yang menunjukkan bahwa itu adalah seorang wanita. Diperkirakan wanita tersebut meninggal pada usia antara 20 hingga 30 tahun dan janin yang ada di dalamnya berusia sekitar 26 hingga 30 minggu. Yang menarik, biasanya organ dalam manusia akan dikeluarkan sebelum proses mumifikasi. Namun janin ini tetap ada di dalam perut mumi. Mumi Lidah Emas Sebuah tim arkeolog telah membuat penemuan yang menakjubkan di situs kuno Mesir yang dikenal dengan Tapos Siris Magna. Pasalnya, mereka menemukan mumi yang berusia sekitar 2000 tahun dan memiliki lidah yang terbuat dari emas. Tradisi menaruh lidah emas pada mumi dipercaya dilakukan agar almarhum dapat berbicara dengan Dewa Osiris di akhirat. Para arkeolog sedang mencoba memahami lebih lanjut tentang praktik ini. Salah satu teori yang dipercaya adalah, Mumi tersebut mengalami gangguan bicara selama hidupnya, sehingga lidah emas diberikan sebagai pengganti. Mumi Anak Singa Penemuan mengejutkan terjadi di Siberia, Rusia, di mana mumi anak singa yang berusia sekitar 28 ribu tahun ditemukan dalam kondisi yang sangat rawat. Mumi ini bukan hanya sekedar peninggalan sejarah, tetapi juga membuka wawasan baru bagi para ilmuwan tentang kehidupan di masa lalu. Anak singa ini diperkirakan hidup ribuan tahun yang lalu dan terkubur di dalam lapisan es yang tebal. Keadaannya yang utuh menunjukkan bahwa ia terkubur dengan cepat dan terlindungi dari kerusakan. Yang lebih menarik lagi, di dalam perut mumi tersebut ditemukan sisa-sisa susu dari induknya, menandakan bahwa ia mungkin terkubur tak lama setelah menyusu. Tidak adanya luka atau bekas gigitan pada mumi tersebut menunjukkan bahwa kematiannya bukan disebabkan oleh predator, melainkan karena alasan alamiah lain yang membuatnya terkubur di bawah es. Nah, itulah tadi penemuan mumi yang sempat mengejutkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan tekan tombol loncengnya